Habi'i wa man tabi'ahu wa'i tabi'ahu bi'isani layu midni' Ayah bunda ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Kali ini kita membahas sebab-sebab utama mengapa malas ibadah Yang pertama jelas, do'ful iman, karena lemahnya iman Dia belum kenal sama Allah Kalau belum kenal, belum cinta sama Allah Maka jangan harapkan dia semangat beribadah Orang gak kenal, orang gak cinta Kenapa yang dapat dilakukan? Yang ada al-kaslu, malas, berat Yang kedua, al-jahlu Gak paham agama Allah Gak paham keistimewaan ibadah Gak paham tujuan hidup Gak paham ngapain di dunia sebentar ini Gak paham al-Quran, gak paham sunnah Gak paham sholat Bagaimana dia menikmati yang dia tidak pahami Al-jahlu, menyebab kedua Yang ketiga, khobud dunia Cinta dunia Targetnya hanya dunia Wiritnya, rupiah pulus Dolar Itu wiritnya Gimana mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya Jamah, amal, lewat Gada Ngumpulkan, ngitung Ngitung, ngumpulkan Dan dia berjibat untuk itu Hanya untuk itu hidupnya Luar kota Luar negeri dia berangkat Masjid depan mata berat Dia melangkah Gak ada duitnya ke masjid Maka di daeran ada Kata-kata yang Menjadi renungan kita bersama Ternyata Perjalanan terberat adalah Menuju ke masjid Walaupun di depan mata Berat Karena Targetnya dunia Yang keempat Nafsu yang diperturunkan Kami ingin menguriakan manusia Dengan Al-Quran dan Sunnah Tapi mereka lebih memilih Dunia Lalu memperturunkan Hawa nafsunya untuk dunia itu Maka mereka bagikan anjing Diingatkan atau tidak Mereka tetap menjelurkan lidahnya Maka ceritakanlah keadaan orang Seperti ini Kemudian Yang kelima Apa menyebabkan utama Sehingga orang itu berat Dalam beribadah Karena ia banyak makan Yang haram Masuk jadi darah Dagingnya Dan ini menjadi sumbatan Dia untuk mendekat pada Allah Sementara haram Maunya haram Maunya Berbuat maksiat Karena tubuhnya Energinya haram Orang kalau makan haram Maunya berjina Orang kalau sudah korupsi Maunya korupsi lagi Maka tidak heran Dia berani Sumpah palsu sekalipun Allahu Akbar Kemudian yang ke-6 Kemudian yang ke-6 Kasratul Ma'asi Kasratul Zunu Banyak berbuat dosa Banyak sekali Ya Ikhwa Kenapa banyak berbuat dosa Karena lemah iman Karena bodoh Karena nafsu Karena cinda dunia Maka yang terakhir Dengan mudah Syaitan Memuasainya Dia dikendalikan oleh syaitan Dan herannya Dia merasa sukses Dia merasa hebat Itulah awal bencana Sebelum bencana Sebenarnya Sukul khatimah Siksa kubur Dan beratnya azab di akhirat Merasa tenang Biasa Padahal dia hidup dalam maksiat Merasa tenang Biasa Padahal dia hidup Dalam kesuliman Allahu Akbar Walillahilham Lemah iman Jahil Kemudian Cinta dunia Nafsu yang diperturutkan Makan yang haram Lalu banyak berbuat dosa Sehingga dia kehidupannya Dikendalikan oleh syaitan Maafkan Arifin Banyak bicara Banyak salah Subhanakallah Wabihamdika Shadu'ala ilahi la'anta Astaghfiruka wa'atub ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Nabi Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Ghabih Salam Alaika Salam 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 Allah Alaika Alima Salam 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 Terima kasih.